Dinas PUPR Muarujambi melalui bidang bina program dan jasa konstruksi gelar workshop perencanaan dan pelaksanaan konstruksi teknis bangunan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 27 hingga 29 Oktober. Acara ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono yang didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Muarujambi, Yul Tasmi. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Dinas PUPR Muarujambi melalui bidang bina program dan jasa konstruksi menggelar workshop perencanaan dan pelaksanaan konstruksi teknis bangunan yang digelar selama 3 hari dari 27 hingga 29 Oktober 2022. Acara ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono yang didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Muarujambi, Yul Tasmi, dan dihadiri oleh Sekdis PUPR Muarujambi, serta seluruh peserta workshop dari perwakilan setiap dinas di Kabupaten Muarujambi. Dalam sambutannya, Yul Tasmi selaku Kepala Dinas PUPR Muarujambi mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini telah sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tingkat provinsi, mempunyai kewenangan dalam hal pelatihan tenaga ahli, sedangkan pemerintah daerah kabupaten, kota mempunyai kewenangan dalam hal pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten kota. Dirinya juga mengatakan ada banyak sistem informasi jasa konstruksi yang masih tersegmentasi dan sedang diintegrasikan, satu dengan lainnya, mulai dari perencanaan, pelelangan tender, pelaksanaan, pengawasan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Sebenarnya, peruntukannya kami mengarahkan kepada para pengawas dan pelaksanaan lapangan, baik itu dari dinas, maupun dari dinas BULI-KPU, maupun dinas pengelola konsumsi yang ada di dinas OPD yang ada di Kabupaten Muarujambi. Juga di harapan kami, mereka juga update ke hadap regulasi, juga pemahaman mereka terhadap konsep-konsep serta target-target dari kebangunan yang di pemerintah sesuai dengan regulasi, itu tercapai. Berarti ini seluruh dari OPD-OPD bagaimana? Kami berharap dari seluruh OPD. Tidak ada kerana terbatasan, OPD hanya dalam lingkungan Kabupaten Muarujambi. Sementara itu disampaikan oleh Sekretaris Dera Kabupaten Muarujambi, Budi Hartono, sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi, sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Tentunya berharap dengan terselenggaranya kegiatan workshop perencanaan dan pelaksanaan konstruksi teknis bangunan ini, benar-benar dapat meningkatkan kemampuan, wawasan, dan ilmu pengetahuan seluruh peserta badan usaha serta intansi terkait penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Muarujambi. Ya, harapan kita dengan adanya workshop jasa konstruksi ini, kita berharap bahwa para IPTK, pengawas, kemudian para stakeholder yang terlibat dalam kegiatan jasa konstruksi ini menjadi meningkat lagi pemahamannya, kepotensinya, begitu. Dan ini kegiatan ini tidak hanya, saya berharap tidak hanya kegiatan ceremonial, tapi juga bisa meningkatkan kemampuan, kepotensi semua pihak yang hadir pada saat ini. Jika nanti ke depan peningkatan kualitas dari konstruksi yang dihasilkan dari perencanaan itu menjadi lebih baik lagi.